Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarosongha Kali ini saya sudah berada di kecamatan Aymere, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur Di kampung ini saya akan belajar banyak tentang budaya sabu Seperti apakah budaya sabu? Salah satunya adalah tradisi cium hidung Yuk kita lihat Oke deh guys, kita sudah berada di kampung sabunya Bapak selamat sore Oke, kita mau ini ya Oke, itu adalah tradisi cium hidung masyarakat sabu yang sudah berlangsung hingga saat ini Kita akan melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sini Yuk ikuti berulang saya Sekarang kita sudah berada di kecamatan Aymere, tepatnya di desa Legelapu, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nah, di desa Legelapu ini adalah basis masyarakat pulau sabu yang sudah hidup sejak zaman dulu, sudah sejak zaman lama sekali sudah menetap di sini Makanya tidak mengherankan jika kita berkunjung ke Legelapu, tradisi-tradisi masyarakat sabu dan bahasa sabu masih terus berlangsung dan lestari hingga kini Oke, ini sekarang bisa kenalan terlebih dahulu gak? Namanya siapa? Nama saya disini biasa disebut dengan Ice Rince, tapi nama papa saya yang asli Ice Ice, oke kakak Ice Ini namanya siapa? Bendelina Bendelina, oke ini namanya Ice Bendelina Oke, kak Ice dan juga mama Bendelina, saya mau tanya, kalau masyarakat di sini percaya siapa sih orang sabu yang pertama kali masuk ke di daerah sekitaran Aymere ini? Siapa namanya? Jarwadu Jarwadu Oke, jadi masyarakat di sini percaya bahwa Jarwadu adalah orang dari Pulau Sabu yang pertama kali datang ke Aymere ya Oke, lalu dia pindah ke Borong ya Iya Oke, makanya di Borong di sana ada monumennya ya Monumen Jarawadu Monumen Jarawadu Oke, nah terus selanjutnya setelah Jarawadu datang ke sini, kemudian dia menikah dengan orang sini? Iya, orang Bajawa Orang Bajawa, kemudian setelah itu baru orang-orang dari Pulau Sabu datang ke sini? Oke, sampai sekarang sudah berapa desa yang ada suku sabunya, yang masyarakat sabunya banyak? Setiap desa di sini Setiap desa Setiap desa ada lagi Dalam Kecamatan Aymere dan setiap desa Jadi di sini, di Kecamatan Aymere Timur, dari terbentuk satu kampung yang disebut Kampung Sabu, karena itu dominan orang sabu semua Oh, termasuk tempat kita ada di sini? Iya Ini adalah Kampung Sabu Iya Wah, jadi kita mau mengenali lebih dekat tentang Kampung Sabu yang ada di Kecamatan Aymere, saya juga baru tahu nih Iya Oke, terus kita mau tanya nih, di sini kan kalau kita masuk ke sini banyak sekali pohon lontar Iya Iya kan? Nah, itu pohon lontarnya tumbuh sendiri atau ditanam? Tumbuh sendiri Oh, tumbuh sendiri? Tumbuh sendiri Itu nggak bisa ditanam? Tidak Kalau orang bilang, kalau kepercayaan dari kampung halaman kita dari leluhur, kita bisa ditanam Pohon lontarnya tumbuh manusia yang tidak ada lagi Oh gitu? Tidaknya wafat Oh Dan itu menurutkan kepercayaan Jadi kita pegang kepercayaan walaupun sudah beragama, walaupun yang belum beragama Terlebih yang belum beragama artinya mereka lebih memilih kepercayaan seperti itu dan yang beragama juga seperti itu Oh gitu, jadi mereka percaya bahwa pohon lontar dibiarkan begitu saja? Nanti tumbuh sendiri? Tumbuh sendiri Oh gitu, kita nggak bisa gali-gali tanam? Tidaknya kelapa Tidaknya kelapa dan tanaman selain itu Oh gitu, kalau lontar memang? Iya Oke, enak Nah, terus kalau masyarakat di sini berarti seperti masyarakat di sabu masih bikin gula air dan lain sebagainya? Iya Oke Kalau gula air bagi masyarakat rata itu seperti apa ya? Pasti olahnya mbak bikin kue Oh gitu Jualnya mbak bikin kue juga Jualnya juga gula air sendiri Oh gitu Itu bisa untuk makan? Itu kalau kita sudah makan gula air, kita harus makan nasi juga? Ya makan juga Kan juga nasi Oh gitu Dari kita orang sabu, dominan gula air itu tapi punya manfaat untuk kesehatan Terutama orang yang lambung Bangun pagi itu dia sebelum sikat gigi, belum kemur mulut dia minum itu Oh gitu Makan satu sendok, minum dengan air dingin Wow Air yang tidak dimasak, tidak direbus Oh Mata air yang baru dari, kalau bilang kita bilang dari kerana, menerima air minum Oh oke Nah terus kita sudah ada gula sabunya nih guys, gula airnya ya Kalau orang sabu sendiri, nyebutnya apa sih ini? Gula sabu Gula sabu Gula sabu Karena asarnya dari sabu Oh bukan Kalau masaknya di rata berarti gula rata Oh gitu Malah pun gula sabu, tapi dari rata Ini kayak madu sepintas ya Tuh cair banget Nice Gula rata itu bilang gula rata kalau mau Iya Karena kalau dari rata itu kan tidak sekental Tidak kental, dia agak encer Ini gula sabu makanya kental banget ya Iya Karena ini dimasak itu lama Butuh proses Berapa lama untuk masak seperti ini? Bisa berjam-jam Ini wangnya Masak pagi Masak pagi Enak banget guys Rasanya Ini langsung Orang sabu Bisa langsung dimakan Dan bisa juga dibikin sama air Oh gitu Macam putar gula pasir Seperti bintih gula itu Oh gitu Ini biasa Iya Untuk sarapan Iya Kalau Kalau kita capek-capek dari mana-mana Dan mungkin pulang dari kebun Atau pindah-pindah ternak Biasanya kita hadapi ini dulu dengan air Oh seger banget ya Baru kemakan Oh ini Kita kalau pulang dari mana-mana Tidak dominan langsung ke nasi Kelapa yang ada Tapi kita dominan ke sini dulu Gula sabu Iya Kita akan coba Gimana sih sensasi rasanya Gula sabu Gitu kan ya Minyumnya langsung Bersama orang-orang sabu Iya Oke Saya boleh mencicip ya Boleh kan Kita akan mencicip terlebih dahulu ya guys Oke Ini supaya tidak jatuh Ini kayaknya sih enak banget nih Udah gak tahan Langsung ambil aja pekasin Duka dapat Oh gitu Ini kan baru pertama ngambil ya Ntar kalau mau ambil lagi Tinggal dituang ya Oke Saya akan coba nih guys Sensasi rasanya gula madu Enak Oh belum ya Oke saya coba ya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Manis tinggi Manis tinggi ya Oh manis tinggi itu maksudnya manis banget Iya Tapi saya suka yang manis banget kayak gini Saya coba lagi ya Iya Kan ketagihan jadinya kan Tuh ini enak banget loh guys Tuh ini saya ambil dari sini Supaya nanti ini kan kalau mau dimakan lagi Gak apa-apa ya ini ya Anakan ininya belum Kayak ini ya Oke saya coba lagi Enak banget ini Ini rasa manisnya Kalian pokoknya kalau kesini harus beli nih Nyicipin coba Rasanya sensasinya itu luar biasa Monyet Monyet Ewa lebih bagus ya Kayak kalau disini Cuman artinya dominan bawa dari kampung Lebih aslinya lagi Kalau kita langsung terjun langsung ke kampungnya Di sabuk Itu kita lihat proses masaknya itu tuh Lama Butuh proses Akhir kita juga disinyatnya Kita yang baru anak-anak kemarin Dari keluarga Dari oma dorang Jadi masak itu butuh proses Artinya butuh sabar Oh gitu Kenan berapa jam Itu bisa satu jam lebih Sampai dia mengental Seperti ini Kalau rote tidak Kalau rote dia sudah kuning Sudah agak incir sedikit Langsung diangkat Kalau ini sampai dia mengental Oh gitu Oh ini kental banget ya Ini gak Kalian gak bikin gula yang di Bulet-buletin gitu Yang dikerasin Oh gula lempeng Itu gula air lontar pertama kali Pertama kali disadap Itu yang dibikin Sampai yang lima kali Kalau yang sudah kebelakang-belakang itu Jadi memang jadi Tapi tidak seenak itu Warnanya tuh tidak matching Warnanya tidak bagus Keleternya kehitaman Kalau dibikin gula lempeng kan gitu Jadi-jadi cuma itu tadi Oke Jadi masyarakat sabuk percaya bahwa Untuk air nira Yang pertama kali diambil Atau dideras Sampai yang pengambilan kelima kali Itu adalah yang paling bagus Untuk dibikin gula lempeng Oke Atau gula merah pada umumnya Yang biasa kita jumpai di Jawa Gitu kan Nah setelah derasannya Keenam Itu bisa untuk Gula cair Oke Nah terus Ini tradisi-tradisi masyarakat sabu Yang masih berkembang Hingga saat ini Salah satunya adalah Tradisi cium hidung Itu kalau dalam masyarakat sabuk apa namanya Hingga du Hingga du Hingga du Hingga du Hingga Betul gak? Iya Susah juga ya Hingga du Hingga karena bahasa Samu itu kalau mau kita bilang kita bandingkan dengan bahasa Inggris mendingan belajar bahasa Jerman belajar bahasa Samu oke, Kak Ico ini lucu banget ya, kocak banget oke, nah terus jadi kalau tradisinya biasanya gimana sih coba praktekin ini sama ini misalkan anggap saja ini baru bertamu nih misalkan ibu baru dari luar datang dari kampung terus ibu yang ada di rumah sini gimana sih prakteknya coba, coba, oke oh gitu, eh jangan cepat-cepat nanti penontonnya gak ini gimana, gimana, ulang, ulang oke oke, oh gitu itu tradisi cium hidung tradisi itu sudah berlangsung sejak zaman dulu sejak zaman dulu, sejak zaman pertama kali dimana pertama kali itu sabu terbentuk dan pertama kali orang sabu menduduk di pulau sabu dan sampai sekarang oke, nah jadi tidak salaman salaman, kalau soalnya dan orang luar oh artinya orang, misalnya orang dari ende atau dari kalau orang om omede kan banyak dominan sabu juga oke untuk orang luar-luar daerah, luar provinsi itu baru kita salaman oh oh, jadi kalau dalam tradisi masyarakat sabu tidak ada istilah salaman gini ya adanya tradisi cium hidung wow, menarik sekali ya Des menarik sekali ya guys jadi semakin kita jalan-jalan ke berbagai tempat semakin banyak hal baru yang bisa kita temukan salah satunya adalah tradisi cium hidung masyarakat sabu oke, nah biasanya kapan saja cium hidung tadi itu dilakukan? pada saat kapan? ada kematian ada kematian ada urut, ada nikah ada nikah urut, ada istilah kalau yang muslim bilang istilahnya antarmahar oh gitu dengan jumpa-jumpa saudara yang datang dari luar daerah luar negara yang untuk pulang ke kampung halaman ditambuh dengan itu wah, pasti kangen banget ya aku bisa ngebayangin bagaimana rasa kangen ya orang-orang sabu yang merantau ke luar negeri kemudian pulang ke pulau sabu, kampung halaman terus cium hidung itu pasti dirangkul kan? dirangkul pasti itu aduh, bisa berorak air mata air mata saya bisa jatuh betul, saya bisa merasakan momen-momen itu bagaimana sakralnya bagaimana momen itu mengharu biru gitu kan oke, terus jadi kalau dalam tradisi kematian misalkan ada yang sedang berduka kemudian datang ke rumahnya itu juga ada tradisi cium hidung juga? oh, begitu iya, iya itu lebih-lebih dilakukan ya? kalau, diurut muslim kan artinya silatur kami kita dan keluarga duka artinya kita beri sungkem bahwa kita juga turut berduka kalau muslim kan saliman begini kan tapi kalau kita hidung oh, gitu menarik sekali ya mempelajari tradisi masyarakat sungguh sabu ada yang agak kesamaan dan ada yang beda sekali antara setiap daerah betul, betul, betul tapi ini menurut saya unik banget karena saya juga baru pertama kali kan bagaimana tradisi cium hidung itu berlangsung dilihat secara langsung begitu kan oke, Kak terus, kalau kita lihat secara sepintas orang sabu itu kan agak-agak mirip India ya kan? itu udah terkenal lah kayaknya di seluruh kalau kita ke daratan masuk ke NTT orang sabu kok pajanya kayak orang-orang India itu gimana sih, Kak? ceritanya emang benar dari India? kalau menurut sejarah yang pernah kita pelajari waktu kita ke Sabu Raijua lihat wisatawan Gajah Mada kita pernah ceritakan oleh orang yang sudah tua artinya pemegang suku Sabu Raijua untuk pada umumnya itu katanya dulu leluhur dulu itu pernah perempuannya orang sabu dia pergi merantuk ke negara India dan jadi orang di sana artinya dia bawa pulang kembali suami serta anaknya menuduki pulau Sabu oh dan kemudian beranak-pinak sampai sekarang banyak beranak-pinak sampai sekarang oh betul-betul menarik sekali ya oh iya sih kalau kita secara sepintas kan orang sabu seperti itu ya apalagi nenek nih nenek kalau dipakaiin sari pakaian orang India udah gak nyangka pasti dikira orang India iya kan, Nek ya? oke karena Gajah Mada itu kan aslinya orang India oh gitu dan menetapnya di Sabu Raijua jadi dengan orang Sabu jadi di pulau Sabu Raijua yang pulau tersendiri lagi dan Sabu besar dan Sabu itu ada cerita sejarahnya ada wisatawannya di situ oh gitu itu wisatawan wisatanya itu disebutkan Kelaba Maja Kelaba Maja oh itu yang bagus banget ya warna coklat-coklat gitu warna coklat coklat gunung-gunung itu bagus banget itu kan ada kelapa kakinya oh ada kelapa kakinya ada kelapa kakinya karena di situ diceritakan bahwa pertama kali lah terbentuknya antara hubungan darah antara orang Sabu dan orang India wow ada kelapa kakinya jadi saling mengalir di situ di Kelaba Maja iya wow menarik sekali kayaknya pingin banget ke Sabu maksudnya orang-orang Inggris itu pernah pergi gitu di Sabu Rejo pergi foto karena banyak yang ambil tentang dia punya bukas kakinya kerang-kerang anak untuk diteliti lagi betul-betul jadi mereka mengatakan bahwa ini kelapa kaki gajah madak telah menetap di pulau kejuah jadi di situ kan sudah bikin tempat pariwisata jadi kita berapa tahun lalu waktu masih sekolah sempat ke sana tapi cuma satu minggu karena teman itu kena kerasukan dia sakit di sana sampai kita pulang memang menarik ya kalau kita belajar tentang Sabu dari namanya saja sudah unik Sabu membuat orang penasaran ingin datang dan melihat bagaimana kehidupan masyarakat Sabu Kak Ince terima kasih Mama juga terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng saya ini informasi yang sangat luar biasa bagi saya dan ilmu baru buat saya terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini membuka cakrawala Anda betapa beragamnya budaya masyarakat yang ada di Indonesia semakin kita jalan semakin banyak hal yang kita temukan dan bisa kita pelajari sampai bertemu di video-video berikutnya jangan lupa subscribe like dan komen channel Jarwo Songha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati